Orang-orang dari bintang Tianz tidak tahu, dan para penjaga yang menjaga Tianz Shenfu tidak tahu. Bahkan enam ratus dewa ini berkumpul di sini secara rahasia. Bahkan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, sehingga beritanya bisa disembunyikan. Terlebih lagi, Kaisar tiba di sini paling cepat tiga bulan yang lalu dan membuat pengaturan serta penyergapan terlebih dahulu. Tentu saja, itu lancar. Selama Anda berhati-hati dan penuh perhatian, Anda akan dapat melakukan segalanya tanpa cacat. Meskipun Nebula Tao relatif sederhana dan ringan. Tapi seperti yang diketahui semua orang, semuanya tidak sesederhana itu. Dengan Jitian Xing yang berjaga-jaga, dia bisa melakukan penyergapan yang begitu sempurna hingga akhirnya dia memperlihatkan wajah aslinya. Dapat dilihat berapa banyak pemikiran dan waktu yang dibutuhkan Nebula tersebut. Hal ini juga membuat Jitian Xing menyadari bahwa Nebula Tao yang ada di pikiran Lima Kaisar telah menjadi lebih berbahaya. Namun masalahnya telah sampai pada titik ini, Tao Xing Yun dan Raja Dewa yang berkuasa selama lebih dari enam ratus tahun mengepung Jitian Xing. Apalagi yang tidak berguna, hanya pertarungan berdarah yang harus ditembus. Dunia sepi. Lebih dari enam ratus Dewa yang kuat telah membentuk barisan besar sesuai dengan arah yang berbeda, dikelilingi oleh ribuan mil. Tao Xing Yun dengan lembut menggoyangkan kipas bulunya, menatap Jitian Xing sambil tersenyum, dan dengan percaya diri berkata, Dewa Pedang, kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan inkarnasi Kaisar Dewa Yu Ming. Saya pikir saya tidak lebih baik dari Kaisar Dewa Yu Ming, jadi jika kamu bertarung sendirian, kamu juga harus bisa mengalahkan inkarnasi Kaisar ini. Namun, Kaisar ini tidak akan pernah memberimu kesempatan ini. Hari ini, Kaisar telah memilih lebih dari setengah bintang, dan lebih dari enam ratus Dewa telah berkumpul di sini. Jangan bilang kamu adalah Raja Dewa Puncak, bahkan jika kamu adalah Kaisar Dewa yang kuat, kamu juga harus mati. Menyerahlah untuk berjuang, Kaisar bisa memberimu cara mati yang layak. Tentu saja, jika kamu bisa menyerahkannya peta surga pembunuh, aku bisa mengampuni hidupmu. Tao Xing Yun yakin Jitian Xing akan terbunuh jika dia dikelilingi oleh lebih dari enam ratus Dewa. Sekarang dia yakin untuk menang, dia pasti ingin berbicara dengan Jitian Xing tentang kondisinya dengan imbalan kepentingan yang lebih besar. Jitian Xing mencibir di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia tercengang. Dia mencibir dengan jijik dan berkata, bagaimana dengan lebih dari enam ratus bintang? Itu hanya sekelompok ayam dan anjing lokal. Kurang dari dua puluh persen Dewa Atas dan delapan Chengdu adalah Dewa Tengah. Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Haha. Tao Xing Yun terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia mengguncang kipas lipat dan berkata sambil tersenyum, kita memiliki begitu banyak orang. Bisakah kami membunuhmu? Kamu tahu itu. Mengapa Anda harus bertahan? Jangan bicara omong kosong. Serahkan rencana membunuh surga. Aku akan mengampuni hidupmu dan menepati janjimu. Melihat. Tao Xing Yun memegang peta surga pembunuhan. Jitian Xing tahu bahwa dia sangat menginginkan gambar itu. Namun, dia tidak dapat mengakui bahwa Zutian Tu ada di tangannya, dan dia harus mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Waktu. Bunuh langit. Haha jika saya punya rencana untuk membunuh surga, saya akan menerobos ke alam Tuhan. Apakah saya masih akan berbicara dengan Anda? Kupikir setelah aku jatuh, Zutian Tu dibawa pergi olehmu. Sekarang sepertinya Anda tidak mengerti. Ironis sekali, haha. Mendengar kata-kata Jitian Xing, senyuman di wajah Tao Xing Yun menghilang, dan wajahnya mengerutkan kening. Dia diam dan tidak berbicara, tetapi menatap Jitian Xing, seolah ingin mengetahui kebenaran kalimat ini. Jelas sekali, dia tidak terlalu mempercayai kata-kata Jitian Xing. Dia bukan dewa dunia bawah. Dia tidak mudah dibodohi. Namun, penampilan, nada suara, dan ucapan Jitian Xing tidak menemukan kekurangan apapun, dan dia juga skeptis. Dela pedang, tidak peduli apa yang kamu katakan itu benar atau salah. Aku tidak peduli. Lagi pula, jika aku membunuhmu nanti, aku akan memeriksa tubuh dan keilahianmu dengan hati-hati. Ketika saatnya tiba, kebenaran akan terungkap. Pada akhirnya, Tao Xing Yun tetap skeptis dan memberi perintah untuk mengepung. Bunuh dia. Dengan perintah Tao Xing Yun, lebih dari enam ratus dewa kuat di sekitarnya semuanya mengayunkan pedang, pedang, dan senjata ajaib, dan melancarkan pengepungan terhadap Jitian Xing. Sua-sua. Bang. Boom. Kecemerlangan-cemerlang dari seni ilahi bersinar, menerangi puluhan ribu mil di sekitarnya. Bayangan pedang dan pedang, angin, api dan guntur, bagaikan mengalir ke langit dan banjir, tersebar di pagi hari. Setiap raja para dewa mengabdikan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan langit dan bumi. Lebih dari enam ratus orang bergandengan tangan untuk melakukan ledakan, cukup untuk menghancurkan kompleks istana yang berjarak ribuan mil menjadi reruntuhan dan puing-puing. Namun tidak ada keraguan di pihak raja-raja itu, dan ekspresi serta mata mereka tegas. Mereka telah lama dipesan oleh Tao Xing Yun. Bahkan jika mereka menghancurkan istana, seluruh tempat rahasia, dan bahkan seluruh bintang tians, mereka akan membunuh Jitian Xing secara menyeluruh. Begitu Jitian Xing terbunuh, itu akan menjadi alasan besar untuk tetap terkenal selamanya. Ini adalah rintangan dan masalah terbesar untuk membersihkan jalan, bintang-bintang, dan para dewa. Sebaliknya, bintang tidak begitu penting. Dalam menghadapi pengepungan yang begitu sengit, Jitian Xing tidak segan-segan menggunakan teknik kedipan untuk melarikan diri dari kepungan kerumunan. Dia tahu bahwa sekuat apapun dia, dia tidak bisa menahan pengepungan lebih dari enam ratus dewa. Terlebih lagi, inkarnasi Tao Xing Yun masih tamak, dan bisa diluncurkan kapan saja. Untuk rencana hari ini, dia tidak memikirkan bagaimana cara membunuh semua dewa ini, tetapi bagaimana melarikan diri dari kejaran manusia. Tentu saja, hanya dengan menerobos pengepungan banyak dewa dan menarik garis depan lebih lama dia dapat memiliki kesempatan untuk melawan. Wah! Jitian Xing menggunakan kekuatannya dan membacakan mantra. Dia penuh dengan cahaya putih yang menyelaukan. Dia ingin merobek ruang untuk berkedip. Namun, Tao Xing Yun dan ratusan dewa dan raja telah lama memasang segel di area ini. Jitian Xing hanya merasa bahwa dia terjebak dalam rawa dan sulit untuk bergerak, dan kesulitan untuk merobek ruang meningkat beberapa kali lipat. Untungnya, kekuatan sucinya cukup kuat, dan dia memiliki tubuh emas abadi untuk melindungi tubuhnya. Bahkan jika merobek ruang secara paksa akan merusak tubuh, dia tidak peduli. Suah! Kilatan cahaya putih, setelah menarik nafas, Jitian Xing menembus bayangan pedang langit dan guntur, berhasil merobek ruang, dengan cepat berpindah ribuan mil jauhnya. Meski konsumsi dayanya cukup besar, namun coraknya agak pucat dan masih sedikit mengi. Namun dia berhasil menerobos pengepungan tersebut, dan pengepungan ratusan dewa berhasil dikalahkan. Ledakan! Bang! 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 Di langit ribuan mil jauhnya, dia menoleh dan melihat cahaya ajaib ada di mana-mana, menimpa puluhan puncak gunung dan istana, menyemburkan api dan debu. Setidaknya lebih dari dua puluh puncak gunung hancur berkeping-keping dan runtuh menjadi reruntuhan gurun. Istana yang indah dan husyuk itu juga hancur berkeping-keping, hanya menyisakan reruntuhan di mana-mana. Ribuan pengawal dan pelayan, terlambat mengungsi, dilukai oleh para dewa dan dibunuh di tempat, bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing memahami betapa bertekadnya Dao Sing Yun untuk membunuhnya. Ratusan raja dewa gagal menyakiti Jitian Sing. Sebaliknya, mereka membunuh banyak rakyatnya sendiri. Mereka sangat malu dan marah. Tanpa perintah nebula, mereka menyebar dalam lingkaran yang lebih besar dan bergegas menuju Jitian Sing. 4032 Jitian Sing telah dikepung sekali, bagaimana dia bisa dikepung untuk kedua kalinya. Ketika ratusan raja dewa yang kuat menyerbu, dia tidak ragu-ragu mengorbankan pedang pemakaman langit, menggunakan keterampilan unik. Hujan pedang. Pedang penguburan menunjuk ke langit. Saat diminum, puluhan ribu bintik perak muncul di langit. Jika dilihat dari jauh, bintik perak yang menghalangi sinar matahari tampak seperti hujan meteor. Namun, dengan jatuhnya titik cahaya perak dengan cepat, orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah pedang besar dengan lebih dari 80 ribu bintang. Setiap pedang memiliki panjang lebih dari 2.000 meter, lebih mempesona dari meteor, lebih ganas dan kuat. Ketika ratusan dewa yang kuat menyusul Jitian Sing dan hendak mengepungnya, lebih dari 80 ribu pedang bintang akhirnya tiba. Melihatnya, puluhan ribu bintang dan pedang raksasa menutupi area seluas 30 ribu li. Semuanya berada dalam bayangan cahaya pedang, dan akan hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang. Tapi saat ini, Dao Sing Yun, yang selalu acuh tak acuh, mengerutkan kening dan berubah murung. Karena dia jelas merasakan kekuatan mengerikan dari hujan pedang di seluruh langit. Jika dia tidak menyelesaikannya, dia akan segera kehilangan lebih dari setengahnya. Tidak ada jalan, keterampilan sihir Jitian Sing terlalu menakutkan. Itu adalah serangan jarak jauh. Ini paling cocok untuk serangan kelompok. Bintang menutupi langit. Pada saat kritis, Dao Sing Yun memegang senjue di tangan kirinya dan melambaikan kipas bulu di tangan kanannya untuk mengerahkan kekuatan jalan surga. Suwa! Jejak Dao Yun berwarna-warni terbang di atas kepala. Dia melepaskan kekuatan jalan surga, dalam sekejap mengumpulkan kekuatan bintang-bintang, di langit di atas kepala manusia, memadatkan ribuan bola cahaya. Setiap bola cahaya memiliki diameter 10.000 kaki. Cahaya perak berkelap-kelip seperti bintang. Lebih dari 5.000 bintang perak menutupi langit seluas 30.000 mil, menjadi penghalang pertama melawan hujan pedang. Saat lebih dari 5.000, bintang, baru saja berkumpul, lebih dari 80.000 pedang mirip bintang ditembak jatuh, dan keduanya bertabrakan dengan sengit. Bang! 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 Boom! Suara gemetar bumi pecah, mengguncang langit dan menyebar ke seluruh tempat rahasia. Pada saat itu, bola cahaya perak besar dan pedang bintang runtuh dan meledak pada saat yang sama, mengeluarkan pecahan bintang yang tak ada habisnya. Badai dahsyat, bercampur pecahan bintang, menyapu puluhan ribu mil di sekitarnya. Pegunungan, sungai, dan hutan di sekitarnya semuanya hancur menjadi reruntuhan, dan debu tak berujung seperti gelombang besar, menghalangi langit dari sinar matahari. Dalam waktu singkat, ribuan, bintang, yang dilepaskan oleh nebula tau dihancurkan oleh pedang bintang raksasa. Meski begitu, pedang bintangnya juga banyak patah. Namun, jumlah pedang raksasa mencapai 80.000. Bahkan jika 20.000 dipatahkan, masih ada 60.000 pedang raksasa yang tersisa. Tidak ada keraguan bahwa 60.000 pedang itu jatuh ke bumi, menutupi reruntuhan 30.000 mil, dan menimbulkan suara mengejutkan yang baru. Ledakan. Itu juga merupakan gelombang besar yang berdebu, bercampur dengan aliran cahaya ilahi. Suaranya begitu dahsyat hingga benar-benar menenggelamkan jeritan dan lolongan para dewa. Lusinan Raja Dewa Tengah yang lemah tidak punya waktu untuk menghindar dan tidak bisa menahan pedang bintang. Orang-orang malang ini, masing-masing dari mereka setidaknya harus memukul beberapa pedang. Tubuh mereka hancur berkeping-keping di tempat, dan bahkan dewa mereka pun hancur. Ada sekitar 40 dewa yang tewas di tempat. Tubuh 100 orang dihancurkan oleh pedang berdarah. Selain itu, ada lebih dari 200 dewa yang terluka ringan. Untungnya, hanya lebih dari 100 dewa yang tidak terluka. Salah satunya adalah jumlah orang-orang ini lebih dari separuhnya. Kedua, Dao Sing Yun tidak melihat situasinya dengan benar, dan dia menggunakan keterampilan sihirnya tepat waktu untuk melarutkan banyak pedang bintang. Padahal banyak sekali korban jiwa di bawah bintang. Ketika suara keras Jing Tian berangsur-angsur hilang, asap dan debu yang menutupi langit dan matahari menghilang, dan langit dan bumi kembali damai. Saat ini, hanya 600 orang yang masih hidup, sebagian besar menderita luka-luka. Wajah Dao Sing Yun menjadi semakin suram, dan tidak bisa lagi tenang dan tenang. Dia melihat sekeliling dengan tajam, melacak sosok Jitian Sing. Tidak ada keraguan bahwa Jitian Sing telah melarikan diri dari medan perang, terbang puluhan ribu mil jauhnya, dan berlari menuju pintu keluar dari dunia rahasia. Melihat adegan ini, Dao Sing Yun tidak terburu-buru mengejar dan membunuh. Kasihan Yin mencibir, sejak kamu masuk, kamu masih ingin melarikan diri. Sungguh naif. Seluruh tempat rahasia telah disegel oleh susunan Dewa Bendy, yang membuat kamu tidak dapat kembali. Sambil mengatakan itu, Dao Sing Yun melambaikan tangannya, mencubit formula ajaib, dan memainkan beberapa halai kekuatan jalan surgawi ke langit dan bumi ke segala arah, tiba. Tiba, tepi tempat rahasia menyalakan cahaya warna-warni yang menyilaukan, dengan cepat berkumpul di langit, memadat arai surgawi segel tingkat raja dibuka, saat Formasi mulai beroperasi, kekuatan besar yang tak terlihat ditekan dari langit. Di bawah kendali Dao Nebula, kekuatan segel dari susunan segel terutama terkonsentrasi pada Ji Tian Xing. Orang-orang dapat melihat dengan jelas bahwa Ji Tian Xing, yang semula melaju kencang, segera menjadi lambat dan jatuh dari langit. Ternyata Daoyun tidak berbohong, dan tidak perlu berbohong. Dia membawa enam ratus Dewa yang masih hidup untuk mengejar Ji Tian Xing. Ji Tian Xing melihatnya, dapat dipastikan bahwa susunan Dewa terbaik yang menyegel tempat rahasia tidak dapat dipecahkan dalam waktu singkat. Jadi, dia hanya bisa berbalik untuk melawan. Jika ingin menerobos susunan segel Dewa dengan cepat, tentunya cara terbaik adalah dengan bertarung. Dengan bantuan setelah pertarungannya dengan Dao Xing Yun, hancurkan seluruh tempat rahasia. Dao Xing Yun, kamu memaksaku. Kamu ingin menggunakan lebih dari enam ratus Dewa dan formasi besar untuk menjebakku. Lalu aku akan membunuh semua anjing larimu. Titik-petik dua, wajah Ji Tian Xing dingin dan dia minum dengan cara yang mematikan. Dia mengorbankan gunturnya palu Dewa. Dia memegang palu di tangan kirinya dan pedang penguburan di tangan kanannya. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api emas. Pada saat yang sama, dia juga membuka dunia dalam pedang dan pagoda sembilan hari sepuluh juwe. Dan melepaskan Yu Nyao dan Jike. Tidak mungkin, orang-orang tahu bahwa dia disergap oleh Dao Xing Yun dan ratusan Dewa. Mereka sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Khususnya, Yu Nyao dan Jike, khususnya, ingin bergabung dalam perang dan membantunya dalam bagaimanapun juga. Tak berdaya, Ji Tian Xing hanya bisa menyetujuinya, dan menyuruh orang-orang untuk memperhatikan keselamatan, dan tidak boleh melakukan apapun. Tentu saja, semua orang yang keluar untuk berpartisipasi dalam perang adalah kekuatan dari Shen Wang Jing. Ji Wu Hen, Jin Zuo Xi dan Suelong Yu Xi, yang belum mencapai ranah Raja Dewa, tetap berada dalam ruang dan waktu yang terdistorsi untuk berlatih. Sua-sua. Dengan cahaya putih berkedip, orang-orang muncul satu demi satu. Setelah melihat situasi di Cucang, wajah mereka sama serius dan seriusnya dengan suasana hati mereka. Namun mata mereka sangat tegas, tidak sedikitpun rasa takut dan pengecut, mereka semua mengacungkan pedang senjata sakti, dengan sembarangan menyerbu menuju Dewa-Dewa itu. Ji Tian Xing mengkhawatirkan keselamatan semua orang, jadi dia bergegas keluar dan mencoba yang terbaik untuk membunuh Dao Xing Yun dan beberapa Dewa tingkat atas. Tapi Yun Yao, Ji Ke, dan yang lainnya berkonsentrasi untuk berurusan dengan Dewa Tengah. 4.033 10 Sisi Bayangan Namun, Ji Tian Xing akan menggunakan aksi yang sangat praktis ini untuk mengalahkan banyak musuh. Saat dia minum seperti dua kacang polong, dia penuh dengan cahaya ajaib. Ada sembilan sosok yang lebih identik di sekelilingnya. Akibatnya, 10 Ji Tian Xing, semuanya bergegas ke medan perang dengan ganas dan merajalela di antara ratusan Raja Dewa. 10.000 pedang milik klan Tianlong bangga dengan dunia Pedang membuka langit Light Saber siang hari Pedang itu patah sembilan hari Bunuh pedang dewa Ji Tian Xing dan Ji Dao secara terpisah menampilkan keterampilan ilmu pedang yang berbeda, mengayunkan cahaya pedang ke seluruh langit dan menebas kerumunan. Pada saat yang sama, mereka juga menggunakan palu, menghancurkan petir dan bola api ke seluruh langit, dan membombardir nebula Dao. Dao Xing Yun sangat kuat, tidak peduli keterampilan sihir apa yang digunakan Ji Tian Xing, dia dapat dengan mudah menghilangkannya, dan dia tidak akan terluka sama sekali. Namun, perpisahan Ji Tian Xing terlalu berlebihan. Dua tugasnya adalah menjeratnya, segala jenis keterampilan sihir muncul tanpa henti dan melancarkan pengepungan gila-gilaan padanya. Dao Xing Yun mampu melindungi dirinya dari cedera, tetapi ia juga terseret, tidak mampu mendukung ratusan dewa asing. Seiring berjalannya waktu, medan perang secara bertahap terbagi menjadi dua bagian. Salah satunya adalah Ji Tian Xing dan Ki Dao Fen Sen, membawa Yu Nyao dan Ji Ke untuk menghadapi ratusan dewa asing. Medan perang lainnya, puluhan ribu mil jauhnya, adalah dua tubuh Ji Tian Xing yang terpisah, putus asa untuk menyerang Nebula Jalan Raya. Meski begitu, pertarungan antara dua Dao Fen Sen dan Dao Xing Yun berada dalam kondisi kekuatan yang setara. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan tubuh akan terus melemah, dan akhirnya dikalahkan oleh Nebula Tao. Di sisi lain, penguasa Tianz memimpin enam ratus dewa yang kuat untuk melancarkan pengepungan sengit terhadap Ji Tian Xing dan lainnya, dan mereka juga berada di atas angin. Pada awalnya, Ji Tian Xing memimpin penyerangan, seperti pisau tajam ke medan perang, dan masih bisa membunuh banyak dewa asing. Namun, setelah dia membunuh lebih dari 30 dewa, 500 dewa yang tersisa mengepung mereka. Tidak hanya Yu Nyao dan Ji Ke yang terjebak dalam pengepungan, tidak mampu menerobos, tapi juga tidak mampu membunuh lawannya. Bahkan Ji Tian Xing dan Fenshennya dikepung oleh banyak dewa asing dan tidak dapat menembus pengepungan. Apalagi perhatiannya harus teralihkan untuk menjaga Yu Nyao, Ji Ke dan Ji Wu Shuang, karena takut nyawa mereka dalam bahaya. Hal ini menyebabkan tingkat kematiannya semakin berkurang, dan sulit untuk membunuh empat pihak. Situasi medan pertempuran sedang menemui jalan buntu. Ji Tian Xing aman dan terlindungi. Tidak ada Tuhan yang bisa menyakitinya. Namun Yun Yao dan Ji keserta yang lainnya, mulai kesakitan, mengeluarkan darah, dan tenaga juga mulai menurun. Setelah setengah jam bertengkar, beberapa wanita cantik menjadi acak-acakan, kotor dan berlumuran darah. Bai Long, Cao Qingyu dan Bai Feng juga terluka ringan atau parah, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menanganinya. Yang terluka paling parah adalah Rok Ke, yang paling berani dalam setiap serangan. Dia yang terbesar, dan gaya bertarungnya terbuka lebar dan tertutup. Dia terlalu kuat dan tidak cukup fleksibel. Sehingga, setelah setengah jam bertarung, dia dipenuhi luka, dan darah mencelupkannya menjadi pria berdarah. Untungnya, luka tersebut tidak berakibat fatal. Dia hanya terlihat sedih dan bisa terus berjuang. Satu jam berlalu. Dua cabang Jitian Xing, yang kekuatannya menurun tajam, segera dikalahkan oleh Nebula Tao. Tubuh yang tersisa, betapapun sengitnya serangannya, sulit untuk menyeret Nebula jalan. Di sisi medan perang ini, Jitian Xing dan lainnya telah membunuh hampir seratus dewa, dan mereka juga telah membayar harga tertentu. Jika kebuntuan terus berlanjut, setelah Nebula Tao menghancurkan Daofen, dia akan datang untuk memperkuatnya. Pada saat itu, Jitian Xing dan yang lainnya akan mengalami kerugian yang lebih menyedihkan. Khususnya Yu Niao, Jike dan Chow Xing Yu, antara lain, tidak hanya akan terluka parah, tetapi bahkan mungkin terbunuh. Oleh karena itu, Jitian Xing membuat keputusan yang tegas. Menarik. Dia dan tujuh tubuh terpisah tidak lagi menyerang, mulai menutupi Yun Yao dan Jike dan yang lainnya, untuk berkumpul bersama. Proses ini sangat sulit, dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Setelah kerumunan berkumpul, dia membentuk lingkaran pertahanan dengan tujuh sub badan untuk melindungi mereka dan melindungi mereka agar tidak kembali ke ruang waktu pagoda yang terdistorsi. Meski begitu, masyarakat mengkhawatirkan keselamatannya. Namun, setelah mengetahui rencananya dan mengetahui bahwa akan lebih berbahaya jika terus terlibat dengannya, mereka memasuki pagoda satu demi satu. Sua-sua. Dengan kilatan cahaya putih, bayangan Yun Yao dan Jike menghilang satu demi satu. Ketika semuanya mundur dan memutarbalikkan ruang dan waktu, Jitian Xing menerobos dengan tujuh tubuh terpisah. Pedang itu patah sembilan hari. Pedang kehancuran. Pedang ruang dan waktu. Jitian Xing dan Kidau Vensen memegang pedang mereka pada saat yang sama, menggunakan kekuatan sihir Kendo untuk menghancurkan langit dan bumi, dan memenggal kepala dewa asing di selatan. Bang! Boom! Di tengah suara yang memekatkan telinga, celah besar terkoyak di lingkaran sekitar, dan kerumunan itu terciprat hujan darah dan asap. Lebih dari dua puluh dewa asing terbunuh oleh cahaya pedang di tempat, dan anggota badan serta lengan mereka tersebar di seluruh tanah. Wah! Tujuh cabang tubuh langsung bersatu, kembali ke tubuh Jitian Xing. Sendirian, dia melewati celah pengepungan dan mencoba melarikan diri ke pintu keluar dari tempat rahasia. Lebih dari 470 raja dewa asing yang masih hidup sudah terlambat untuk mencegatnya, jadi mereka hanya bisa mengejarnya. Faktanya, Jitian Xing tidak ingin menerobos lingkaran segel dan melarikan diri dari alam rahasia. Dia hanya ingin menyingkirkan ratusan dewa asing dan bertarung sendirian dengan Dao Xing Yun. Bagaimanapun, Nebula tau jauh lebih cepat daripada para dewa. Tentu saja. Setelah terbang sejauh 80 ribu li, Jitian Xing tiba di pintu keluar dunia rahasia. Saat ini, ratusan raja yang terluka dan kebingungan masih berada 30 atau 40 ribu mil jauhnya darinya. Inkarnasi Nebula tau telah datang dalam sekejap ribuan mil, menyusul Jitian Xing. Ingin melarikan diri, tetap di sini. Saat Jitian Xing masih ribuan kaki jauhnya, Dao Xing Yun mengaum, memegang senjata naga ukir perak di kedua tangannya, dan menikam Jitian Xing dengan keras. Saat berhadapan dengan dua tubuh terpisah Jitian Xing sebelumnya, dia tidak melakukannya menggunakan senjata. Dia hanya merasa tubuh Jitian Xing tidak cocok untuknya menggunakan senjata. Namun kemudian, melihat kematian dan cederanya bintang-bintang, dia memutuskan untuk mengambil keputusan cepat dan mengorbankan senjata naga perak. Senjata ini juga merupakan artefak tingkat raja, tetapi tidak dibuat secara alami. Itu disempurnakan oleh Dao Xing Yun setelah menerobos Kaisar Ilahi dan menggabungkan Dao Yun dengan paksa. Ini adalah salah satu artefak aslinya. Kekuatannya tidak kalah dengan artefak terbaik yang dibuat oleh alam. Ini sangat ganas. Sua. Segera setelah senjata ajaib itu keluar, ada dua bayangan naga perak, yang panjangnya ribuan kaki, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan bergegas menuju Jitian Xing dengan gigi dan cakar, bayangan. Naga perak juga mengandung kekuatan jalan surga, melepaskan tekanan yang kuat. Kali ini, Dao Xing Yun menyampaikan kebenaran dan mencoba membunuh Jitian Xing sesegera mungkin. Dia berpikir bahwa jika dia menggunakan kekuatan surga, dia akan mampu menekan Jitian Xing dan melemahkan kekuatannya. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan surga tidak berpengaruh pada Jitian Xing. 4034 Kekuatan jalan surga mempunyai tekanan alami terhadap seluruh makhluk hidup di alam Tuhan. Bahkan raja tingkat atas biasa pun akan takut, dan efektivitas tempur mereka akan sangat berkurang. Tapi Jitian Xing istimewa dan kebal terhadap kekuatan surga. Dia pernah menggoda dirinya sendiri sebelumnya, yang mungkin merupakan kompensasi surga baginya. Bagaimanapun, dia telah melakukan beberapa pahala dan kebajikan, tetapi dia belum diberi pahala di surga. Awalnya, kedua senjata daun nebula tidak dapat dihindari, yang membuat Jitian Xing tidak dapat menghindar dan melawan. Meskipun Anda tidak dapat membunuh Jitian Xing, Anda juga dapat menyakitinya. Namun dia tidak menyangka Jitian Xing tidak berada di bawah tekanan apapun, dan sosoknya bergerak ribuan kaki dalam sekejap, melewati dua tombak naga perak. Pemandangan seperti itu, nampaknya sangat menakjubkan. Jika ada sedikit perbedaan, kedua tombak naga perak itu akan menusuknya. Dalam melakukan hal ini, Jitian Xing secara alami memiliki tujuan dan teliti. Dua bayangan tombak naga perak mengunci nafas rohnya. Jika dia bergerak sejauh 10.000 mil, kedua bayangan senjata itu akan berbalik dan terus mengejarnya. Tapi ketika bayangan senjata naga perak mendekat, dia tiba-tiba bergerak seribu kaki untuk menghindari bayangan senjata itu dengan perbedaan yang terukur. Dengan cara ini, kedua bayangan senjata itu tidak sempat berbalik dan melacak, lalu menusuk ke belakang dinding cahaya warna-warni. Dinding cahaya berwarna-warni, seperti tirai langit, adalah susunan segel yang diatur oleh Nebula Tao. Boom! Pada saat berikutnya, dua tombak naga perak menembus langit berwarna-warni pada saat yang sama, mengeluarkan suara yang memekakan telinga dan memercikkan pecahan cahaya ilahi ke seluruh langit. Tidak ada keraguan bahwa bayangan senjata naga perak lebih kuat. Itu telah menembus dinding cahaya warna-warni dengan dua retakan besar dan sedikit celah. Kemudian, bayangan tombak naga perak juga hancur, dan potongan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya meledak. Melihat pemandangan ini, Tao Xing Yun tiba-tiba terbangun, tebak Jitian Sing plot, dan langsung menegur. Sial! Dewa pedang, dasar pria kecil yang licik dan kejam, benar saja. Jitian Sing mengabaikannya sama sekali. Sosoknya menyusut menjadi butiran debu dalam sekejap, dan melarikan diri dari susunan segel melalui celah di dinding cahaya berwarna-warni. Sua! Dia bergegas ke pintu keluar dari tempat rahasia dan membuka pintu keluar dengan cahaya ajaib. Sebuah pintu berwarna putih terang muncul, tergantung di atas altar. Jitian Sing melangkah melewati gerbang cahaya dan melarikan diri dari alam rahasia tanpa berpikir panjang. Pada saat ini, Nebula Dao, yang telah kembali kepada Tuhan, mengejarnya dengan pistol dan menusuk beberapa bayangan senjata. Namun, dia memperlambat langkahnya, dan bayangan senjata itu menghancurkan gerbang cahaya putih yang menyala-nyala, tetapi Jitian Sing telah menghilang. Berengsek! Melihat adegan ini, Dao Sing Yun melontarkan kutukan. Dia tidak ingin membuang waktu memperbaiki altar dan barisan yang rusak serta membuka pintu keluar dari tempat rahasia. Dia langsung melambaikan senjata naga perak untuk merobek penghalang ruang dari tempat rahasia dan membuka celah ruang gelap. Tentu saja, celah luar angkasa ini tidak mengarah pada munculnya bintang ekstrateritorial. Ada beberapa lapisan ruang lipat, di mana Anda dapat meninggalkan tempat rahasia dan muncul di alun-alun di pintu masuk tempat rahasia. Sua! Dilindungi oleh kekuatan jalan surgawi, Nebula Tau tidak takut tergantung di ruang hampa dan terlipat. Setelah beberapa saat, lebih dari 400 raja dewa asing mengejarnya. Namun kerumunan itu berhenti melihat ke arah altar yang rusak dan celah ruang yang belum pulih. Apa yang harus dilakukan? Apakah perlu bertanya? Mengejar? Tentu saja. Tetapi jika kita melewati celah luar angkasa itu, kemungkinan besar kita akan hancur berkeping-keping. Apa yang kamu lakukan? Perbaiki altar dan mulai kembali susunan dewa. Banyak dewa dan raja asing saling memandang dan bingung. Pada saat kritis, masih merupakan penguasa domain kebijakan surga yang sangat mendukung tubuh yang terluka parah dan dengan tegas mengeluarkan perintah. Oleh karena itu, puluhan dewa tinggi bergandengan tangan untuk memperbaiki altar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sua! Setelah pemimpin domain Tians memulai kembali susunan dewa, gerbang cahaya putih muncul lagi. Pergi! Sambil minum sedikit, penguasa Tians melintasi gerbang cahaya dan meninggalkan tempat rahasia bersama tim dewa yang perkasa. Namun, ketika orang-orang muncul di alun-alun di pintu masuk tempat rahasia, mereka hanya bisa melihat ke arah langit di sekitar mereka dalam keadaan linglung. Alun-alun sangat sunyi, dan langit di sekitar juga tenang dan damai. Sedangkan untuk nebula, saya tidak tahu ke mana perginya. Master domain, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Selesai, biarkan dewa pedang itu melarikan diri. Jangan khawatir, dewa pedang tidak dapat melarikan diri. Tuhan yang maha esa telah mengejarnya. Tapi haruskah kita tetap di sini, agar Tuhan yang maha esa mengejar kita? Tentu saja kita ingin membantu Tuhan yang maha esa mengepung dewa pedang, tapi siapa yang tahu ke mana mereka pergi? A sekelompok dewa asing mengepung pemimpin domain Tians. Mereka hanya menggosok tangan dan menghentakkan kaki, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Pada saat kritis, itu tergantung pada penguasa Tians. Di bawah perhatian publik, dia mengeluarkan tablet komunikasi Giyok dan mengirim pesan ke inkarnasi Dao Sing Yun, menanyakan arah. Segera, Dao Sing Yun mengirim kembali pesan dan memarahinya dengan baik. Dalam keadaan darurat, itu terlalu banyak yang harus dilakukan. Tidak bisakah kamu tenang dan memperhatikan langit dengan hati-hati? Ketika Kaisar pergi, dia jelas meninggalkan bekas. Setelah membaca isi Yu Jian, penguasa Tians tiba-tiba menyadari. Dia dengan cepat mengamati langit di sekitarnya. Benar saja, dia menemukan ada jejak kekuatan sihir warna-warni yang halus di langit Tenggara. Gumpalan kekuatan sihir itu tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang, seperti benang sutra yang melayang di langit, tetapi tidak akan tertiup angin. Penguasa domain Tians penuh energi, melambaikan tangannya yang besar, dan berkata, kita telah menemukan arahnya. Ayo ikuti. Oleh karena itu, ia membawa lebih dari 400 dewa dan raja asing ke selatan dan timur. Di sebelah Tenggara kuil Tians, sekitar 300 ribu li jauhnya. Di atas lautan awan yang luas, Ji Tian Xing bagaikan pita. Ribuan mil di belakangnya, inkarnasi Tao Xing Yun mengejarnya. Keduanya meledak dengan kecepatan tercepat, beberapa menit lebih cepat dari meteor yang membelah langit. Dalam waktu singkat, sulit bagi kedua belah pihak untuk berpisah, dan nebula Tao tidak dapat mencegat Ji Tian Xing. Akibatnya, Tao Xing Yun mengejar Ji Tian Xing, tetapi dia tidak lupa menggunakan akal sehatnya untuk berkomunikasi. Dia meraung, dewa pedang, tidak peduli seberapa cepat kamu berlari, tidak ada gunanya. Kaisar menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk membuat dilema yang sempurna ini, yaitu membunuhmu dalam satu gerakan. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Katakan Anda sebenarnya, seluruh bintang Tians didirikan oleh Kaisar dan menyegel bintang itu. Bagaimanapun, Anda tidak dapat melarikan diri dari bintang Tians. Ji Tian Xing mengetahui sifat Tao Xing Yun. Tentu saja dia tahu bahwa dia tidak berbohong. Dia bisa melakukannya jika dia bisa. Dengan bintang Tians sebagai disarai, blokir seluruh bintang hanya untuk membunuhku. Nebula Tao. Kamu gila. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Pernahkah kamu berpikir bahwa ini akan menghancurkan seluruh bintang Tians dan membiarkan ratusan miliaran makhluk dikuburkan bersama mereka? Wajah Ji Tian Xing muram dan suaranya tajam. Melihat reaksinya, Tao Xing Yun langsung mencibir dengan bangga. Siapa kamu? Kamu adalah dewa pedang. Bagaimana kalau mengorbankan bintang Tians? Selama mereka bisa membunuhmu, merupakan kehormatan bagi mereka untuk menguburkan mereka bersamamu. 4035. Tao Xing Yun tertawa dan suaranya berisik. Namun isi kata-katanya yang dingin dan menusuk membuat orang merasa gamblang. Meskipun Ji Tian Xing tidak memiliki identifikasi dan keintiman apapun dengan makhluk asing di langit berbintang. Tapi 100 miliar makhluk hidup di bintang Tians semuanya adalah makhluk hidup. Jika perannya diubah, dia akan membunuh Tao Xing Yun, dan dia tidak akan pernah mengorbankan ratusan miliar nyawa. Inilah perbedaan antara Ji Tian Xing dan pembangkit tenaga listrik tertinggi serta lima kaisar dewa. Di mata pembangkit tenaga listrik teratas dan lima kaisar dewa, semua semut berada di bawah kaisar dewa. Sekalipun mereka mati berkali-kali, perasaan mereka tidak banyak. Karena mereka menganggap dirinya sebagai dewa, dewa yang maha kuasa, mengabaikan kehidupan dan hidup bersama dengan langit dan bumi. Ji Tian Xing berbeda. Meskipun dia telah menjadi Tuhan selama bertahun-tahun, pada hakikat dia tetaplah manusia ketika dia dikembalikan ke keadaan Tuhan. Sifat manusia belum musnah, masih tetap eksis. Tentu saja, Ji Tian Xing juga tahu bahwa gagasan Tao Xing Yun sudah mengakar kuat dan tidak pernah bisa diyakinkan. Saat ini, dia dikejar oleh Nebula Tao, yang bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menyerah. Untuk menyingkirkan Nebula Tao, Ji Tian Xing mengeluarkan 12 persen kekuatannya dan meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Tao Xing Yun juga ingin mempercepat pengejarannya, tetapi jika dia kelebihan beban dengan teleportasi, itu akan mempercepat konsumsi kekuatannya. Kekuatan inkarnasi ini sudah pasti. Jika dikonsumsi terlalu cepat, efektivitas tempurnya akan sangat berkurang. Pada saat itu, apakah dia dapat membunuh Ji Tian Xing masih belum diketahui. Oleh karena itu, Tao Xing Yun hanya dapat menahan kecemasannya dan melihat Ji Tian Xing semakin menjauh darinya. Meskipun dia dipisahkan oleh Ji Tian Xing, dia tidak bingung dan tidak akan pernah membiarkan Ji Tian Xing melarikan diri. Dia segera memerintahkan Garni Sun untuk berada di bawah komando bintang Tian's, dan membuka susunan segel pada saat yang bersamaan. Sejak dua bulan lalu, ketika dia menyusun formasi besar ini, dia memikirkan hasil ini, yang baru saja digunakan saat ini. Sua, sua, sua. Hampir pada saat yang sama, lebih dari 300 susunan besar yang tersebar di sekitar bintang Tian's semuanya dibuka. Lebih dari 300 susunan besar, yang dibentuk bersama oleh ribuan dewa dan raja, memanfaatkan kekuatan langit dan bumi dan membentuk tirai langit yang sangat besar dan tak tertandingi, yang membentang ke segala arah. Hasilnya, seluruh bintang Tian's dan makhluk di semua benua dapat melihat bahwa tirai langit besar berwarna-warni yang menutupi seluruh dunia sedang naik. Seluruh bintang Tian's menjadi berwarna-warni dan mempesona. Namun antara langit dan bumi, oleh kekuatan tak kasat mata, udara seolah menjadi kental, dan ruang pun memadat. Saya tidak tahu berapa miliar orang dari berbagai kelompok etnis yang terbangun oleh perubahan mendadak ini, dan mereka merasa panik, bingung, dan cemas. Untungnya, selain menghalangi dunia, orang merasa sangat tertekan, dan tidak ada kerusakan. Meskipun masyarakat di semua benua bingung, cemas dan khawatir, mereka tidak bingung. Pertarungan antara Jitian Sing dan Dao Sing Yun baru saja dimulai. Sua! Jitian Sing masih berlari kencang di langit yang tinggi, tetapi kecepatan terbangnya jelas berkurang drastis. Terlebih lagi, sangat sulit baginya untuk menggunakan telepati yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Makhluk asing itu tidak tergerak untuk panik, karena mereka tidak berlari kencang dan tidak menyadari kekuatan mengerikan dari susunan penutup langit ini. Tapi Jitian Sing berlari kencang di langit yang tinggi, semakin cepat kecepatannya, semakin kuat tekanan yang menutupi susunan langit. Saat dia menggunakan kedipan, itu lebih setara dengan bertarung melawan susunan penghalang langit, yang secara alami mengalami blokade dan penindasan paling kuat. Saat ia melambat, kecepatan nebula tau tidak terpengaruh. Di bintang Tian saat ini, di antara ratusan miliar makhluk, dialah satu-satunya yang dapat bergerak bebas tanpa diganggu oleh susunan penghalang langit. Bagaimanapun, dia adalah pencipta dan penguasa susunan dewa super ini. Sua. Setelah membunuh satu juta mil, Daoyun akhirnya menyusul Jitian Sing dan menghentikannya di depannya. Dua orang berhenti di langit yang tinggi, berdiri terpisah ribuan mil, konfrontasi sengit. Daoxing Yun memandang Jitian Sing sambil mencibir, dan bertanya, Dewa Pedang, ini adalah pertama kalinya arah penutup langit dikembangkan oleh Bendy di tahun-tahun awalnya. Apakah Anda puas? Jitian Sing berkata tanpa ekspresi, mengambil seluruh bintang sebagai piringan susunan dan ratusan susunan dewa sebagai simpulnya, membangun susunan super besar untuk memblokir seluruh bintang memang merupakan cara yang hebat. Namun Anda menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengarahkan dewa dan raja yang tak terhitung jumlahnya ke sana. Bekerja untukmu. Oleh karena itu, susunan pemblokiran langit ini tidak layak untuk dipamerkan. Terlebih lagi, kamu hanya dapat membuat masalah bagiku dengan susunan besar ini. Kamu tidak dapat menjebakku sama sekali. Dao Sing Yun sudah lama berharap bahwa dia akan berkata jadi. Dia tidak bisa menahan cibiran, ya, susunan besar dapat memblokir seluruh bintang. Ini adalah metode susunan terbaik di dunia, tetapi ini bukan yang terkuat. Lagi pula, dengan banyak bintang sebagai susunan besar, memblokir dan memobilisasi alautan bintang dan sungai bintang adalah sarana susunan tingkat atas. Tapi jangan lupa, jika Ayah Kaisar datang sendiri, dia akan menyiapkan susunan untuk memblokir setengah wilayah bintang Tians, dan itu tidak masalah. Memang benar bahwa metode susunan dengan sungai bintang sebagai pelat susunan dan bintang-bintang sebagai titik dasarnya adalah metode susunan teratas di dunia, yang hanya dapat digunakan oleh mereka yang kuat di Kaisar ilahi. Bahkan pedang Tuhan di masa kejayaannya tidak dapat melakukan ini. Tetapi Jitiansing tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata Dao Sing Yun, jika Ayahmu ada di sini dan membunuhku saat ini, bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong? Tapi kenapa kamu hanya mengirim satu avatar? Bagaimana dengan Tuhanmu? Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Kekuatan macam apa itu? Atau, konspirasi macam apa yang sedang Anda lakukan? Ji. Tiansing memelototi Nebula Tao, matanya dingin dan tajam, seolah ingin melihat menembus Nebula Tao. Tao Sing Yun segera mengerutkan kening dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia harus bertanya-tanya apakah Jitiansing telah menebak sesuatu atau mendengar sesuatu. Namun, di sisi lain dari misteri kabut, dia dan empat dewa dan kaisar lainnya telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga berita, melindungi berita dengan sangat ketat, dia berpikir selama Jitiansing tidak dekat dengan kabut misteri, dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi sekarang, ekspresi dan nada suara Jitiansing membuktikan bahwa dia sepertinya telah menebak sesuatu. Hal ini membuat Tao Yun sedikit gugup dan khawatir, dan banyak pikiran melintas di benaknya. Tidak, pedang Tuhan mengetahui rencana kita. Jika kita tidak bisa membunuhnya hari ini, dia pasti akan berusaha menghalangi dan menghancurkan tindakan kita di masa depan. Saya harus memberitahu empat orang lainnya sesegera mungkin agar mereka dapat mengambil tindakan pencegahan dan memperkuat upaya kerahasiaan. Jangan biarkan mereka mengira aku membocorkan berita itu. Ada beberapa kontradiksi dan kecurigaan antara satu sama lain. Jika ada celah dalam hal ini, kita mungkin membahayakan rencana kita. Tao Sing Yun, seperti empat dewa lainnya, menganggap rencana itu sebagai prioritas utama dalam hidupnya, sama pentingnya dengan hidupnya sendiri, dan tidak boleh dihalangi atau dihancurkan. Karena itu, dia lebih bertekad untuk membunuhnya. 4036 Pada awal tata letak susunan pelindung langit, Tao Sing Yun tidak mengungkapkan angin. Semuanya adalah operasi rahasia. Dia tidak memberitahu para penguasa benua, dia juga tidak membiarkan orang-orang dari bintang Tian Semundur. Dia tidak ingin Ji Tian Xing waspada. Hanya secara tiba-tiba Ji Tian Xing bisa terbunuh. Sekarang, dia lebih bertekad untuk membunuh Ji Tian Xing dengan cara apapun. Bahkan jika kita menghancurkan bintang Tian dan mengorbankan ratusan miliar makhluk, kita tidak akan ragu. Dela Pedang, cara yang sangat buruk, masih ingin menipu beberapa berita dan rahasia dari Kaisar. Kamu terlalu naif. Tao Sing Yun mencibir dengan nada mencemoh, bahkan jika kamu memiliki keraguan dan tebakan, apa? Kamu harus mati hari ini. Semua sudah berakhir. Dunia ini dan langit berbintang yang tak berujung adalah wilayah lima dewa kita. Setelah itu, Tao Sing Yun tidak lagi berbicara omong kosong dengan Ji Tian Xing, agar tidak menunjukkan kekurangannya. Dia memegang Senjue di tangan kirinya, dan mengayunkan tombak naga perak di tangan kanannya. Dia menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk membunuh Ji Tian Xing. Sua-sua Dalam radius beberapa ratus ribu li, kekuatan ilahi langit dan bumi menyerbu masuk, berubah menjadi aliran deras warna-warni, memadatkan semua jenis cahaya dan bayangan ajaib, dan membunuh kepala dan wajah Ji Tian Xing. Ji Tian Xing bahagia dan tidak takut, dan sepenuhnya menstimulasi kekuatan tubuh emas abadi. Dia mengayunkan palu dewa dengan tangan kirinya untuk memicu guntur, dan tangan kanannya memegang pedang penguburan untuk menembus langit. Bahkan jam primitif yang kacau dikorbankan olehnya, digantung di atas kepalanya, untuk membantunya menahan pemboman ribuan cahaya dan bayangan ajaib. Bang, 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 boom. Cahaya dan bayangan ajaib yang luar biasa, angin tak berujung, api dan guntur, membombardir Ji Tian Xing dengan sangat ganas. Namun, 90 persen serangan Sen Su diblokir oleh jam primitif kekacauan dan dikalahkan oleh guntur dan cahaya pedang Ji Tian Xing. Hanya 10 persen dari serangan sihir yang mengenai dia, tapi dia juga dilawan oleh tubuh abadi. Meskipun dia berada di tengah cahaya yang tak ada habisnya, dia sepertinya berada dalam bahaya. Namun nyatanya, dia tidak terluka, dan serangan sihir yang dihasilkan oleh kekuatan ini tidak dapat lagi melukainya. Bagaimanapun, kekuatannya telah mencapai puncak alam ilahi. Untuk penggunaan kekuatan dan hukum ilahi, dia juga mencapai titik ekstrim. Hanya kekuatan surga, yang melampaui kekuatan dan hukum ilahi, yang dapat menyakitinya. Demikian pula, inkarnasi Nebula Tao ini juga sama. Tidak peduli keilahian apa yang digunakan Ji Tian Xing, tidak peduli berapa banyak hukum kekuatan ilahi yang dia gunakan, dia tidak akan menyakiti Tao Xing Yun. Hanya kekuatan di luar kekuatan dan hukum ilahi, seperti kekuatan dunia, yang dapat merusak Nebula Tao. Selain itu, Ji Tian Xing memiliki keunggulan besar dibandingkan inkarnasi Dao Nebula. Kekuatan ilahi Ji Tian Xing dikonsumsi terlalu banyak, dan dia dapat dipulihkan melalui kultifasi dan meminum pil. Namun, inkarnasi Nebula Tao tidak dapat memulihkan kekuatannya dengan cara ini. Setelah daya habis, avatar tersebut runtuh. Pedang matahari yang patah. Pedang itu patah sembilan hari. Ketika cahaya dan bayangan mantian sensu dipatahkan, Ji Tian Xing memblokir serangan Daoyun dan melancarkan serangan balik. Tangan kirinya memegang palu, menghancurkan kekuatan petir yang tak ada habisnya, tangan kanannya memegang pedang penguburan, menusuk cahaya pedang yang menyilaukan. Di permukaan, Dao Nebula sangat percaya diri dan percaya diri. Faktanya, dia tidak berani menjadi besar atau meremehkan Ji Tian Xing. Tangan kirinya menghantam tenda tinju besar gunung dan bayangan telapak tangan, tangan kanannya memegang senjata ajaib, menahan tusukan cahaya pedang. Kedua pria itu mengejar dan bertarung di langit yang tinggi, dan sosok mereka berkedip, bergerak, dan bertabrakan. Saat berbagai cahaya dan bayangan ajaib bertabrakan, suara gemetar bumi pecah, dan gelombang suara menyebar ke seluruh ratusan ribu mil. Fragmen cahaya ilahi yang tak berujung meledak, membentuk gelombang kejut yang dahsyat, menyapu ke segala arah. Gunung-gunung runtuh, bumi hancur, dan langit dihantam hingga retak dan runtuh. Dua orang kuat di atas dewa tertinggi melancarkan pertarungan paling sengit, melawan matahari dan bulan tanpa cahaya, dan dunia hancur. Setelah beberapa saat menarik, dunia 300 ribu li runtuh. Langit pecah dan biru. Untungnya, bintang Tianz diselimuti oleh susunan penutup langit. Setelah langit pecah, ia tidak terkikis oleh kehampaan. Jika tidak, langit yang rusak akan terus meluas, terkikis oleh lebih banyak celah. Meskipun Ji Tianxing dibatasi oleh susunan penutup langit, efektivitas tempurnya menurun. Tapi tanggapannya yang habis-habisan, atau dengan inkarnasi Daoxing Yun, seri. Di antara keduanya, tidak ada yang bisa melakukan apapun, hanya konsumsi kekuatan ilahi yang cepat. Namun, saat bertarung, mereka terus-menerus berpindah medan perang dan berlari kencang di langit yang tinggi. Runtuhnya ruang disebabkan oleh runtuhnya ruang mereka. Selama setengah jam pertama, mereka melewati pegunungan dan hutan sejauh jutaan mil. Namun setengah jam kemudian, medan perang kedua pria itu berpindah ke kerajaan tertentu. Sehingga kerajaan Tuhan menderita. Kota-kota yang tak terhitung jumlahnya runtuh seiring dengan hancurnya langit dan bumi. Makhluk asing yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping di bawah cahaya langit dan aliran kekuatan ilahi, berubah menjadi debu dan menyatu dengan langit dan bumi. Setelah keluar dari Kuil Tians, lebih dari 400 dewa dan raja asing melacak jejak yang ditinggalkan oleh Dao Nebula dan akhirnya menyusul. Padahal, saat mereka masih berada jutaan mil jauhnya dari langit dan Nebula Tao, mereka tidak perlu mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh Nebula Tao. Karena Jitian Sing dan Dao Sing Yun saling bertarung di medan perang, ratusan ribu mil langit dan bumi hancur, dan mereka dapat melihat dengan jelas di jarak yang sangat jauh. Bahkan di luar angkasa, kita dapat melihat banyak lubang di permukaan Tians melalui susunan penghalang langit berwarna-warni. Selama mereka tidak buta, lebih dari 400 dewa dan raja asing pasti akan bertemu dengan Nebula Tao. Suwa, suwa, suwa. Satu jam kemudian, lebih dari 400 dewa dan raja asing melintasi langit dan langit, dan akhirnya tiba di medan perang. Selama periode ini, dewa menengah yang lebih lemah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan mereka, dan banyak lainnya terluka. Tidak mungkin, Jitian Sing dan Dao Nebula berada di luar keberadaan dewa puncak. Pertarungan antara keduanya, bahkan jika itu adalah Yui Wei dan gelombang kejut, tidak dapat dilawan oleh raja dewa tengah. Hanya dewa tertinggi yang bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang ini. Melihat lebih dari 400 dewa dan raja melintasi medan perang dan maju ke depan mereka, Dao Sing Yun sangat bersemangat. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengalahkan Jitian Sing sendirian. Dengan begitu banyak dewa yang membantunya, dia yakin. Tetapi ketika dia menoleh, dia melihat bahwa sebagian besar dewa tengah memiliki bekas luka, dan tampak sengsara dan kelelahan fisik. Wajahnya menjadi hitam. Sekelompok sampah, seperti ini sebelum kamu pergi berperang. Dao Sing Yun menggumamkan kutukan, matanya berbinar dengan cahaya dingin. Demi menjaga citranya yang selalu lembut, tapi juga menjaga hati para dewa, dia tidak mengutuk. Bahkan jika itu adalah kutukan suara rendah, itu tidak didengar oleh para dewa. 4037 Pertarungan antara Jitian Sing dan Dao Sing Yun terus berlanjut. Tentu saja, medan perang juga terus berubah, terbang melintasi langit dengan kecepatan 20 ribu liper napas. Lebih dari 400 dewa dan raja asing, terengah-engah untuk mengejar ketinggalan, setelah melihat situasi di lapangan, tetapi sedikit ragu. Tuan Yu, apakah kita benar-benar ingin bertarung? Lihat, tuanku, semua gerakan ajaib yang mereka lakukan dapat menghancurkan langit dan bumi. Begitu kita menyentuhnya, kita akan hancur berkeping-keping. Jangan menyebutkan seni sihir mereka. Bahkan jika itu adalah akibat dari pertempuran, itu dapat menghancurkan langit dan bumi. Baru saja, ketika kita melewati dunia yang hancur, banyak saudara yang terluka oleh gelombang sisa. Tuan Yu, berpikirlah dua kali. Kalau tidak, jangan menyerang, dan membentuk lingkaran di sekeliling untuk membantu Tuhan Yang Maha Esa menyapu barisan. Iya, itu usulan yang bagus. Kita seharusnya tidak hanya mengambil bagian dalam pertempuran dan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuhan Yang Maha Esa berperang, tetapi juga tidak boleh mati sia-sia. Banyak dewa dan raja asing mengepung pemimpin itu, Domein Tians dan membicarakannya. Kebanyakan orang khawatir dan takut dengan cara Jitian Singh dan Daoyun. Bagaimanapun, cahaya ajaib dan gelombang kejut dapat menghancurkan segalanya terlepas dari musuh atau musuhnya. Sampai hantu pintar melamar, pengepungan, dan penjarahan susunan, yang membuat banyak dewa dan raja merasa lega dan mengangguk setuju seperti ayam mematuk nasi. Tetapi mereka semua tidak menemukan bahwa wajah Master Domein Tians sangat hitam, dan matanya bersinar karena amarah. Brengsek! Kalian bajingan rakus! Jelas sekali, penguasa Tians sedang menahan amarahnya, dan hatinya mengutuk dan mengaum. Apakah kamu bodoh ketika kamu sudah dewasa tertinggi? Apakah kamu begitu penakut sehingga Tuhan Yang Maha Esa tidak bisa melihatnya? Jika kamu melihatnya, aku takut setelah Tuhan Yang Maha Esa membunuh Dewa Pedang, Dia akan memotong kalian semua. Dalam hatinya beberapa kata, penguasa Tians berteriak, Saudara-saudara, Tuhan Yang Maha Esa berperang dengan gagah berani. Bagaimana kita bisa mundur? Bahkan jika kekuatan musuh lebih kuat, Anda tidak perlu takut jika Yang Maha Agung Tuhan menekannya. Kami memiliki banyak orang dan kekuatan besar. Selama kami bekerja sama dan bekerja sama, kami dapat membantu Tuhan Yang Maha Esa untuk membunuh musuh. Kalian semua, ikuti perintah Anda. Setelah teriakan berapi-api, pemimpin Domein Tians melambaikan pedang ajaibnya dan memberi perintah untuk menyerang. Dia menunjuk Jitiansing di medan perang, dan kata-katanya membuat orang bersemangat. Banyak Dewa Tinggi dan Dewa Tengah, penuh kesetiaan dan keberanian. Namun, penguasa wilayah Tians berdiri di tempat yang sama, dan ada lebih dari 200 Dewa Tengah yang ragu-ragu. Mereka berhenti di tempat yang sama dan tidak bergerak. Melihat akhir dari, arus deras, penguasa Tians menoleh dan melihat ke belakang, dan menemukan bahwa lebih dari 200 Dewa sedang menatapnya. Tiba-tiba, semua orang merasa malu. Penguasa Domein Tians sangat marah sehingga dia mengayunkan pedangnya lagi dan meraung, Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Ayo! Air! Baiklah! Pergilah! Para Dewa Tengah yang terluka dan sengsara semuanya melihat ke kiri dan benar, pura-pura menyerang, tapi tidak bisa bergerak. Bahkan jika beberapa, hantu pintar, meneriakan, Cong ah, di mulutnya, mereka terlihat seperti berdarah panas, tetapi mereka tidak bergerak sama sekali. Penguasa Domein Tians sangat marah sehingga dia hanya bisa mengaum, saya akan memimpin. Jika ada yang pasif dan malas, jangan salahkan saya karena memenggal kepala anjingnya terlebih dahulu. Namun, penguasa Tians kembali memanggil dan bergegas keluar. Melihat dia berlari ke medan perang dengan pedangnya dan membunuh Jitiansing, lebih dari 200 dewa tengah mengikutinya perlahan. Meskipun mereka meneriakan slogan-slogan yang penuh semangat, formasi mereka longgar dan lesu, dan mereka semua mengelak dan penakut. Jika bukan demi menstabilkan moral tentara, penguasa Tians hampir tidak bisa menahan diri untuk langsung melaksanakan hukum militer. Meskipun setengah dari dewa alien takut dengan tangan dan kaki mereka, mereka tidak berani mengepum Jitiansing. Namun separuh dari raja dewa asing yang berdarah panas dan impulsif benar-benar mengepum Jitiansing dan melancarkan pengepungan secara sembarangan. Saat Jitiansing dan Daoxing Yun bertempur, mereka ditekan oleh susunan penutup langit. Sekarang dia dikepung oleh lebih dari 200 dewa. Dia dalam bahaya dan harus mundur dengan putus asa. Bahkan dengan perlindungan tubuh abadi dan jam primitif yang kacau, dia tidak dapat menahannya. Untungnya, kekuatan takasat mata dari susunan penutup langit tidak hanya menekannya, tetapi juga menekan banyak dewa asing yang sangat melemahkan kekuatan mereka. Jitiansing menginspirasi potensi, mengeluarkan kekuatan 120 persen, dan akhirnya lolos dari pengepungan. Tao Sing Yun mengejarnya dan mengganggunya untuk bertarung. Lebih dari 400 dewa juga mengikuti di belakang, mengejar dan membunuh tanpa henti. Jitiansing sakit kepala, tapi tidak ada solusi yang baik. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk terus menunda waktu, memperpanjang garis depan, dan kemudian mencoba menerobos satu persatu. Yang disebut, satu persatu, berarti dia menghonsumsi Nebula Tao terlebih dahulu. Ketika kekuatan Nebula Tao abis dan avatarnya runtuh, dia akan pergi untuk membersihkan penguasa Tians dan beberapa ratus dewa. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Namun, itu harus didasarkan pada kesaktiannya yang melimpah dan fondasi yang kuat. Dilihat dari situasi saat ini, tingkat keberhasilannya kurang dari 20%. Saat itu, suara mengubur langit terdengar di benaknya. Tidak mungkin terus seperti ini. Saya punya proposal. Melihat penguburan surga, dia memikirkan solusinya. Jitiansing dengan cepat bertanya dengan penuh keilahian, apa yang dapat Anda lakukan? Mengubur langit bukanlah omong kosong, dan dia berkata dengan suara yang dalam, aku di sini, kamu yang memimpin jalan menuju Nebula. Setelah garis depan dibuka, aku akan bertarung denganmu lagi dan menyerang dewa asing itu. Jitiansing mengerti bahwa, semuanya, di langit pemakaman mengacu pada Yunyao, Jike dan Bai Feng. Melakukannya berarti membagi medan perang menjadi dua bagian, satu per satu. Itu mungkin dilakukan, tetapi juga sangat berbahaya. Meskipun kekuatan para dewa asing ini lemah, jumlah mereka terlalu besar, saya khawatir Anda tidak dapat melawannya. Jitiansing mengerutkan kening dan khawatir. Ini adalah cara yang paling tepat dan paling menjanjikan. Dia berkata dengan tegas. Anda dapat yakin bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang. Jika mereka tidak dapat bertahan, saya akan membawa mereka pergi tepat waktu. Jitiansing berpikir sejenak dan kemudian setuju, dan dengan semangat suara itu, beritahu Yunyao dan Jike serta orang lain, menceritakan rencananya. Yunyao, Jike dan yang lainnya pernah bertengkar sebelumnya, dan kekuatan mereka hilang, dan mereka semua terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Tapi sekarang, selama dua jam terakhir di luar, mereka telah sembuh selama delapan hari dalam rentang waktu. Luka dan kekuatan orang-orang pulih hingga 80% hingga 90%, dan mereka siap bertarung lagi. Setelah mendengarkan rencana Jitiansing, semua orang setuju. Oleh karena itu, Jitiansing dan Daoxing Yun bertarung dalam dua gerakan, berpura-pura bahwa pedang itu telah dihajar. Pedang itu berguling dan hancur ribuan mil jauhnya, berubah menjadi sinar cahaya hitam, jatuh dari langit, dan kemudian menghilang, bersembunyi di ruang asing. 4038 Melihat pedang itu jatuh ke langit, mata Jitiansing menunjukkan sedikit, panik, dan tanpa sadar ingin mendapatkannya kembali. Namun, Daoxing Yun menyeringai bangga, dan segera mengayunkan senjata naga perak untuk mencegat Jitiansing, memanfaatkan situasi untuk melawan. Tak berdaya, Jitiansing terpaksa melawan, mundur, dan melarikan diri ke kejauhan. Tentu saja, pedang pemakaman yang jatuh ke langit tidak dapat diambil kembali. Dia, ditembak jatuh, dengan pedang, dan tanpa senjata pedang, efektivitas tempurnya pasti menurun. Daoxing Yun semakin percaya diri. Melihat awal kekalahan Jitiansing, dia mempercepat laju serangan. Akibatnya, Jitiansing hanya bisa mempercepat pelariannya, dan lelah menahan serangan Nebula Tao. Bahkan 400 raja dewa alien yang aneh, melihat pemandangan ini, juga bersemangat dan penuh percaya diri untuk mempercepat pengejaran. Ada pun pedang penguburan, yang jatuh ke langit tetapi menghilang begitu saja, hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Mungkin, banyak sekali dewa alien yang ingin mengambil pedang dan mengambilnya sebagai miliknya. Namun, di hadapan publik, mereka tidak akan berani meninggalkan tim dan pergi mengambil pedang langit. Mereka hanya bisa menekan keserakahan dan mengikuti pemimpin Domain Tians untuk mengejar Jitiansing. Tidak ada yang tahu bahwa pedang penguburan yang menghilang, bersembunyi di ruang dengan derajat yang berbeda-beda dan diamati sejenak. Ketika banyak raja terbang keluar dari 100 ribu Li Yuan, ia muncul lagi, diam-diam mengikuti bagian belakang tim Shen Wang, mencari peluang untuk menyerang dan membunuh. Tentu saja, orang-orang tenggelam dalam kegembiraan dan harapan untuk mengejar kemenangan. Tidak ada yang akan peduli bahwa tim Shen Wang semakin ditinggalkan, dan secara bertahap bercerai dari Daoxing Yun. Bahkan lebih dari 400 dewa dan raja asing terus bertambah tanpa disadari. Mau tak mau, kekuatan alam raja dewa ini berbeda, dan kecepatan terbangnya juga tidak sama. Cederanya ada yang lebih serius, ada yang ringan, dan ada yang lukanya tidak parah, yang juga berdampak pada kecepatan terbang. Sekitar seperempat jam kemudian, barisan raja para dewa diperluas menjadi sekitar 50 ribu Li dan dibagi menjadi lima kelompok. Pada saat yang sama, mereka telah dipisahkan oleh Nebula Tao selama lebih dari 200 ribu mil. Jitiansing dan Dao Nebula tidak lagi terlihat. Mereka hanya bisa melihat langit di depan mereka terus-menerus rusak, dan ada cahaya menyelaukan yang bersinar. Saat ini, biarkan semua hal yang tidak terduga terjadi. Di akhir tim raja dewa, cahaya putih tiba-tiba melintas di langit yang terfragmentasi dan kosong. Itu adalah pedang penguburan. Ini mempercepat untuk mengejar tim raja dewa. Sua-sua. Dalam sekejap cahaya putih, dunia pedang terbuka, dan bayangan terbang keluar dan muncul di langit. Yu Nyao, Jike, Bai Feng, Cheo Xingyu, Laner, Yang Ke. Satu demi satu, raja dewa yang kuat, penuh semangat, pembunuh muncul. Jitiansing tidak hadir. Pertempuran itu didominasi oleh pedang penguburan. Ia memimpin pembunuhan raja dewa dan memicu aliran darah. Kemudian, Jike mengambil alis sembilan surga dan sepuluh pagoda jui dengan tangan kirinya, dan memegang senjata ajaib dengan tangan kanannya, dan dia memercikkan api nirwana untuk membunuh banyak dewa asing. Yu Nyao, Bai Feng, Cheo Xingyu dan yang lainnya mengikuti dari dekat, semuanya mengeluarkan kekuatan yang paling kuat, memberikan pukulan fatal kepada dewa-dewa asing itu. Selain membunuh musuh, pedang penguburan juga bertugas mengkoordinasikan masyarakat. Selain melawan musuh dengan gagah berani, Jike juga menggunakan artefak kehidupan ini, pagoda sembilan hari sepuluh jui, untuk menyelamatkan semua orang di saat kritis. Sebagai kekuatan tempur terkuat di antara masyarakat, Bai Feng juga menunjukkan bayangan Tian Feng, berubah menjadi burung phoenix putih yang menutupi langit dan melepaskan api paling ganas. Karena ini adalah serangan mendadak, setiap orang tidak memiliki keraguan, dan semua potensi serta kekuatan telah meledak. Tujuan mereka adalah membunuh lebih banyak dewa asing dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sua-sua. Bang-bang-bang-bang. Cahaya menyilaukan dan bayangan seni ilahi, yang menutupi langit dan menghalangi matahari, mengalir ke kerumunan seperti aliran deras. Di akhir tim, lusinan dewa alien adalah yang terlemah, dan mereka semua terluka parah. Mereka sama sekali tidak siap. Seorang pria kuat tiba-tiba keluar dari belakang tim. Akibatnya, ketika mereka pulih dari keterkejutannya, sudah terlambat untuk menghindar. Saat bumi berguncang, suara yang memekatkan telinga meledak. Kerumunan itu meledakkan gelombang darah yang bergejolak, meledak dari gelombang kejut cahaya Tuhan yang menghancurkan langit dan bumi. Pedang dan pedang bersinar, dan nyala api berwarna-warni meledak. Hanya satu tatap muka, ada lebih dari 20 dewa alien yang hancur berkeping-keping, lengan patah dan hujan darah. Setelah dua nafas, raja para dewa asing kembali sadar, berteriak dan mengaum marah untuk melawan. Namun momentum Yun Yao, jik dan lainnya telah terbentuk, dan momentum penyerangan dan pembunuhan sangat besar. Dengan pedang penguburan sebagai garda depan, mereka berkumpul menjadi pisau tajam untuk menusuk dan merobek barisan dewa asing. Bang, bang, bang! Ledakan! Suara keras datang dan pergi. Ceritan raja dewa asing tidak pernah berhenti. Di antara gelombang darah yang mengamuk, banyak dewa dan raja asing yang hancur berkeping-keping dan lenyap. Akhir dari segalanya sudah hancur. Setelah seratus waktu yang menarik, serangan dan pembunuhan yang sangat cepat ini dinyatakan berakhir. Empat puluh tujuh dewa asing yang terluka parah dan lemah semuanya terbunuh, dan tidak satupun dari mereka yang selamat. Saat ini, tim Shen Wang yang berjarak 20 ribu mil dari depan menemukan bahwa situasi di belakang tidak baik. Mereka juga terkejut melihat tumpukan raja dewa yang kuat muncul dari belakang, seperti memotong melon dan sayuran, menewaskan lebih dari empat puluh rekannya. Namun mereka tenang, setelah mengamati dengan cermat ternyata kekuatan Yu Nyao dan Jike tidak tinggi. Selain Bai Feng, raja dewa yang unggul, yang lainnya semuanya adalah dewa menengah dan bawah. Kekuatan yang begitu lemah membuat mereka menghilangkan kekhawatiran mereka, dan mentalitas mereka juga sangat rileks. Adapun pembunuhan lebih dari empat puluh rekannya, mereka tidak berpikir bahwa Yu Nyao dan yang lainnya begitu sengit, tetapi rekan-rekan tersebut tidak siap ketika mereka terluka parah dan diserang. Segera, tim Shen Wang berbalik dan membunuh siang Yu Nyao dan yang lainnya. Sebanyak ratusan dewa asing, dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, menyerbu dengan cara yang mematikan. Meski ingin bertarung, mereka tidak bingung sama sekali. Mereka sangat senang dan bersemangat. Bahkan, mereka bersyukur atas kemunculan Yun Nyao dan Jike. Bagaimanapun, mereka akhirnya memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan mereka tidak perlu terlibat dalam pertempuran antara Dao Sing Yun dan Jitian Sing. Sangat mudah untuk mengepung lebih dari selusin dewa lemah. Kedua belah pihak belum bertarung. Banyak dewa lain yang sudah memikirkannya. Jangan menggunakan terlalu banyak tenaga nanti. Anda harus santai saja. Untuk menghindari pembunuhan Yun Nyao dan lainnya dalam tiga atau lima gerakan, mereka tidak dapat menunda waktu dan harus mengepung Jitian Sing. Banyak dewa dan raja asing yang memiliki gagasan ini, diam-diam satu sama lain. Namun, Yun Nyao dan Jike juga merespon dengan cepat. Melihat hampir seratus dewa asing bergegas membunuh mereka, Jike segera mendesak pagoda sembilan hari sepuluh juwe untuk mengumpulkan semua orang ke dalam ruang dan waktu yang terdistorsi. Kemudian, dia juga membawa pagoda itu ke dunia pedang. Pedang penguburan, yang siap diluncurkan, menghilang dalam sekejap dan bersembunyi lagi. 4039 Meskipun demikian, pedang penguburan bukanlah artefak tingkat raja. Tapi itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi dewa alien tingkat menengah dan tinggi. Yang terpenting, ini lebih istimewa dari artefak terbaik. Sebab, ia memiliki jiwa pedang yang lengkap, memiliki kesadarannya sendiri. Ia memanfaatkan kekuatan pedang untuk bersembunyi di ruang asing, sepenuhnya mengisolasi ratusan dewa asing dari penjelajahan. Jurus ini sangat indah, segera biarkan para dewa dan raja itu berterbangan kosong. Ah ah! Sialan! Kemana perginya orang-orang itu? Aku tadi di sini, kenapa lampunya menyala dan semuanya hilang? Di mana mereka bersembunyi? Mengapa indera ketuhanan raja tidak bisa dieksplorasi? Berhenti! Kerumunan berdiri di langit, melihat sekeliling dan mencari. Namun, pedang penguburan telah terbang melalui ruang yang berbeda, jauh dari sini. Ia terbang 50 ribu li dengan kecepatan yang sangat cepat, menyusul tim alien lainnya dewa. Ada lebih dari 70 orang di tim ini, semuanya adalah dewa tengah, dan mereka terluka ringan. Namun, dewa-dewa ini pasti lebih sulit untuk dihadapi. Namun, tim fokus pada jalan mereka, dan tidak menyadari bahwa bagian belakangnya berbeda, mereka juga tidak tahu bahwa lebih dari 40 rekan mereka telah terbunuh. Dengan kata lain, para dewa ini tidak berjaga. Wah! Ketika orang tidak memperhatikan, pedang penguburan lolos dari ruang dan muncul di sisi kanan tim. Kilatan cahaya putih membuka dunia dalam pedang. Jike, dengan pagoda sembilan hari dan sepuluh jue, muncul di langit yang tinggi. Pedang penguburan pecah dengan kecepatan tercepat dan roh pedang paling ganas. Itu membunuh raja para dewa. Jike juga membuka pagoda sembilan hari sepuluh jue dan melepaskan Yu Nyao dan Ceo Xingyu. Semuanya menggunakan skill yang sama lagi, dan mereka juga menggunakan skill unik mereka untuk menyerang dan membunuh dewa alien di depan mereka. Bang! 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 Ledakan! Apa yang terjadi sebelumnya terjadi lagi? Cahaya pedang menutupi langit yang hancur, dan nyala api berwarna-warni mengalir turun seperti banjir. Langit yang terfragmentasi langsung dipenuhi cahaya indah. Dengan serangkaian ledakan suara keras, gelombang kejut penghancur bumi pun menyebar dan menyebar kemana-mana. Begitu kedua belah pihak bertemu, dua dewa asing dikuburkan dan dibunuh oleh Tian Jian. Kemudian, semakin banyak dewa asing yang dibunuh oleh Bai Feng dan Yun Yao. Serangan diam-diam orang-orang berhasil seperti yang diharapkan. Banyak dewa dan raja lainnya kembali kepada Tuhan dan segera mulai melawan dengan tangisan yang aneh. Pertarungan pedang singkat, yang membuka pendahuluan. Serbuan pedang penguburan yang tak terhindarkan bagaikan cahaya hitam kematian yang melintasi medan perang, membunuh satu demi satu dewa asing. Semua dewa yang terkena cahaya pedang hitam, tanpa kecuali, kepalanya hancur, dan dewa mereka langsung dihancurkan. Namun, betapapun sengit dan mendominasinya, ia juga memiliki masa kelemahan. Setelah membunuh 22 dewa alien lebih dari 10 kali berturut-turut, momentumnya menurun dan kekuatannya menurun. Saat ini, lebih dari 20 dewa alien menyerbu dan mengelilinginya. Melihat pedang tabrawak dapat bergerak bebas dan memainkan kekuatan bertarung dewa tertinggi, semua orang terkejut, tapi mereka sangat terkejut dan tertarik. Banyak dewa alien di sekitarnya menunjukkan ekspresi serakah, dan mata mereka sangat panas ketika melihat pedang pemakaman. Meskipun demikian, mereka tahu bahwa mengubur pedang itu berbahaya. Tapi mereka masih belum bisa mengendalikannya, mereka ingin mendapatkan senjata ajaib ini. Pedang penguburan mengetahui bahwa sulit untuk menembus pengepungan, dan sulit untuk keluar dari kesulitan dengan lancar. Oleh karena itu, ia mempermainkan dan berpura-pura lemah, dan segera ditangkap oleh dua dewa. Kedua raja tersebut menggunakan seni menangkap dan merebutnya pada saat yang bersamaan. Meski berjuang, mati-matian, namun tak bisa lepas dari penjara kedua dewa tersebut, mau tak mau mengeluarkan suara pedang. Melihat pemandangan ini, kedua dewa itu berlumuran darah, dan mereka tidak segan-segan merebutnya. Mereka ingin mengambil pedang penguburan itu sebagai milik mereka. Namun, kedua dewa alien itu pada saat bersamaan, tapi genap. Melihat situasi ini, raja dewa asing di sekitarnya juga menjadi bingung. Mereka tidak menyangka bahwa bangsanya sendiri untuk merebut pedang ajaib, bahkan mengadakan kontes. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka merasa tidak ada masalah. Karena jika mereka menangkap pedang penguburan, mereka akan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Memikirkan hal ini, lebih dari 20 raja dewa asing memiliki mata yang panas. Mereka memutuskan bahwa jika dua master bintang gagal dalam pertarungan dan membiarkan pedang lolos, mereka akan mengambilnya. Bagaimanapun, menurut kebiasaan Tian Xin Yu, siapapun yang mengambilnya akan memilikinya. Lepaskan raja ini. Tuan bintang cantor, rajakulah yang menangkapnya lebih dulu. Kentut, rajalah yang pertama kali merebut senjata ajaib ini. Kamu yang mengambilnya akan memilikinya. Bicaralah sesuai dengan kekuatanmu. Ketika dua master bintang merebut pedang penguburan, mereka tidak lupa berdebat, tetapi tidak ada hasil. Keduanya terus bergulat dan sama-sama berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Akhirnya tak jauh dari situ, ada seorang raja dewa yang berteman dengan cantor dan membantu cantor secara diam-diam. Sua! Kekuatan master bintang penyanyi meningkat pesat dan merampas pedang pemakaman di tempat. Telapak tangan raksasa cahaya ilahi master bintang lainnya langsung runtuh, dan pria itu terkejut hingga ratusan kaki. Wajahnya menjadi hitam karena marah, dan seluruh tubuhnya bergegas untuk membunuh. Namun di hadapan publik, dia tidak bisa membunuh rekan-rekannya demi pedang ajaib. Dia hanya bisa menggigit giginya dan menelannya kembali ke perutnya. Master bintang cantor, yang berhasil merebut pedang tersebut, mengangkat pedang tersebut dan menunjukkannya kepada rekan-rekannya di sekitarnya. Dia berseru dengan penuh semangat, senjata ajaib ini milik raja. Namun, begitu suaranya jatuh, pedang, yang cahayanya redup dan kekuatannya lemah, tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Sua! Pedang pengeburan surga pecah dengan kekuatan 100%, yang langsung menembus penutup surgawi dari master bintang cantor dan mengalahkan lautan pengetahuan dan keilahiannya. Bintang cantor membeku di tempatnya, dan nyawanya hilang di matanya, dan dia terbunuh di tempat. Pada saat ini, pedang pengeburan berubah menjadi cahaya hitam dan melarikan diri dari pengepungan sementara banyak dewa terkejut. Setelah menghela nafas, semua orang bereaksi dan langsung mengeluarkan seruan dan geraman. Tuhan penyanyi sudah mati. Hati-hati semuanya. Pedang ajaib itu sangat aneh. Kekuatannya belum melemah. Baru saja ia menunjukkan kelemahan. Jangan tertipu olehnya. Ya Tuhan, bisakah pedang memiliki tipuan seperti itu? Senjata macam apa ini? Bagaimana kamu bisa begitu pintar? Meskipun itu bukan artefak terbaik, itu sama berharganya dengan kehidupan dan kebijaksanaan. Jangan biarkan dia lolos. Dengan gemuruh kerumunan, lebih dari 20 dewa asing pergi memburu pedang penguburan. Tak jauh dari situ, puluhan dewa asing yang mengepung Yunyao, Jike dan lainnya semuanya sangat marah hingga tidak bisa menahan diri. Bantulah. 4040. Kita semua mengepung selusin dewa asing dan dua binatang. Betapa baiknya kalian, yang hanya mengambil pedang ajaib itu. Bajingan terkutuk, aku akan melapor kepada Tuhan nanti dan biarkan dia menghukumu dengan berat. Lusinan dewa yang mengepung Yunyao dan yang lainnya memikirkan hal ini di benak mereka dan menjadi semakin marah. Tapi mereka tidak bisa meninggalkan posnya tanpa izin, dan mereka tidak bisa mengikuti bujukan dan mengejar pedang penguburan. Mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengepung Yunyao dan yang lainnya. Naehe Jike mendesak kekuatan pagoda 9 hari 10 juai untuk melindungi semua orang dengan perisai api berwarna-warni. Keajaiban puluhan dewa asing jatuh ke perisai, tapi tidak berhasil. Sebaliknya, justru serangan balik Yunyao dan Jike yang terus-menerus menimpa kerumunan sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Kedua belah pihak bertempur selama 100 hari di langit yang tinggi. Yunyao, Jike dan Bai Feng semuanya terluka. Rambut dan pakaian mereka berlumuran darah. Namun, korban dari puluhan dewa asing bahkan lebih buruk lagi, dengan lebih dari 20 orang tewas dan lebih dari 20 orang terluka. Saat pertempuran berlanjut, cepat atau lambat lebih dari 20 dewa yang masih hidup dari berbagai ras akan dibunuh oleh Yunyao dan lainnya. Pada saat ini, tim 100 orang di belakang datang untuk mendukung para dewa yang masih hidup. Begitu situasinya tidak baik, Jike dengan tegas mendesak pagoda 9 hari 10 juai untuk mengumpulkan semua orang ke dalam ruang waktu yang terdistorsi. Pertarungan sengit tadi berakhir tiba-tiba. Jike juga bersembunyi di pagoda dan mengendalikan pagoda dengan pikirannya, berubah menjadi cahaya hitam dan melarikan diri ke kejauhan. Sesaat kemudian, pedang penguburan membunuh dua dewa asing dan bergabung dengan pagoda 9 surga dan 10 juai. Sua. Dengan kilatan cahaya putih, pagoda itu masuk ke dunia pedang, dan pedang penguburan menghilang di bawah pandangan semua orang. Ketika ratusan dewa asing tiba, mereka jatuh ke udara lagi. Semua orang begitu ketakutan dan marah sehingga mereka mulai mengutuk dan mengaum karena marah. Mereka tidak pernah mengira bahwa pedang hitam misterius begitu licik dan sulit ditangani. Pada saat kritis, seorang master bintang senior berambut putih dengan tenang memberikan saran. Tidak ada cara untuk terus seperti ini. Kita tidak bisa menjebak pedang ajaib itu, tapi kita mungkin terbunuh olehnya satu per satu. Kita harus melaporkannya kepada penguasa domain. Silakan bergandengan tangan untuk menghancurkan pedang dan lebih dari 10 dewa lainnya. Lebih dari 100 raja dewa asing di sekitarnya menjadi tenang karena keserakahan, kegembiraan, dan kegembiraan. Atas usulan master bintang berambut putih, semua orang setuju dengan alasan. Meskipun mereka semua ingin mendapatkan pedang, tetapi mereka ingin menyelamatkan nyawa mereka. Sua. Melihat semua orang setuju, master bintang berambut putih mengeluarkan slip giok dan mengirim pesan ke master domain Tians yang berjarak 80 ribu li. Pada saat yang sama, penguasa Tians, dengan lebih dari 60 dewa superior, sedang mengejar Jitiansing. Tim ini berada di depan, hanya berjarak sekitar 350 ribu li dari Jitiansing dan Dao Nebula. Meskipun demikian, penguasa Tians dan para dewa serta raja tertinggi ini, dengan sekuat tenaga, akan segera mampu menyusul Jitiansing. Namun, mereka jelas mempertahankan kekuatan mereka dan terjebak di belakang, berpura-pura tidak dapat mengimbangi Tao Sing Yun dan Jitiansing. Orang-orang ini tidak bodoh, mereka semua tertarik. Mereka tidak ingin dihukum oleh Tao Sing Yun atau menghadapi Jitiansing. Mereka hanya berharap Tao Sing Yun akan membunuh Jitiansing secepat mungkin dan mengakhiri pertempuran. Pada saat ini, master domain Tians menerima pesan dari master bintang berambut putih, dan segera jatuh ke dalam keraguan dan keterikatan. Beberapa orang kepercayaan di sampingnya, melihat dia ragu-ragu, mulai bertanya, Tuan Yu, apa yang terjadi? Kami membutuhkan layanan kami dan berbagi kekhawatiran Anda. Penguasa Tians mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, ada pedang ajaib di belakang dari tim, dan ada lebih dari selusin dewa lain yang telah membunuh puluhan saudara kita. Aku sedang memikirkan apakah akan mengejar dewa pedang atau berurusan dengan pedang. Beberapa tidak bodoh, menunjukkan keterkejutan ekspresi pada saat yang sama, juga tiba-tiba sadar. Tuan Tians mengangguk. Orang kepercayaan itu berkata dengan tegas, jika ia, pedang itu dapat bergerak bebas, seperti memiliki kesadaran. Itu pasti pedang yang tiada taranya. Terlebih lagi, tampaknya pedang dewa pedang telah dihancurkan, namun kenyataannya tidak. Ini mungkin konspirasi dewa pedang. Setelah orang ini mengingatkan, mata utama domain kebijakan surga di depannya cerah, tiba-tiba mendapat ide. Bagus. Beginilah cara kursi itu dilaporkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sekarang pergilah untuk menghancurkan rencana dewa pedang. Ini juga merupakan cara untuk berbagi kekhawatiran dan kesulitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, bukan? Tentu saja beberapa orang kepercayaan mengangguk setuju. Oleh karena itu, Master Tians mengirim pesan ke Dao Sinyun. Setelah melaporkan situasinya, dia membawa banyak dewa untuk terbang kembali. Tetapi mereka terbang puluhan ribu mil, dan bertemu dengan Master Bintang Berambut Putih dan banyak dewa, tetapi tidak melihat jejak pedang penguburan. Penguasa Tians mengerutkan kening dan bertanya dengan nada bermartabat, kamu mengatakan bahwa kamu dicegat oleh pedang ajaib dan selusin dewa dan raja lainnya. Bagaimana dengan pedang itu? Kemana saja kamu? Ekspresi Master Bintang Berambut Putih itu adalah pahit, dan wajahnya penuh rasa malu dan menjelaskan, Tuhan Yu, pedang ajaib itu sangat licik. Pedang itu menyembunyikan. Yang lain mengangguk dan berkata, iya, pedang ajaib itu hanya akan menyerang kita jika kita tidak siap. Begitu jumlah kita terlalu banyak, ia akan lari. Wajah Sang Master menjadi semakin jelek dan mencibir, itu hanya sebuah senjata. Bahkan jika kamu memiliki kecerdasan, kamu tidak dapat memiliki kebijaksanaan dan kecerdikan seperti itu. Apakah itu pedang terlalu pintar, atau kamu terlalu bodoh? Orang tidak dapat menjawab ini, dan lebih dari seratus dewa dan raja penuh warna dan tidak dapat menjelaskan dengan jelas. Tuhan Tians tidak menyanyiakan waktunya. Dia memerintahkan dengan suara yang dalam, jangan berlama-lama, semuanya berkumpul dan berjaga-jaga setiap saat. Namun, semua dewa tingkat tinggi menunjukkan keterampilan magis mereka dan mencoba yang terbaik untuk mencari jejak pedang ajaib. Ini memang benar, cara yang paling masuk akal. Lebih dari 300 dewa kuat berkumpul bersama, tidak lagi tersebar, dan penuh kewaspadaan berjaga-jaga, tentu saja, membiarkan pedang penguburan tidak dapat dimulai. Terlebih lagi, pemimpin Domein Tians adalah raja dewa dari sembilan alam. Dengan puluhan dewa tingkat tinggi, kita pasti bisa menemukan pedang penguburan. Tapi masalahnya, pedang penguburan sudah jauh dari sini, untuk bergabung dengan Ji Tian Xing. Setengah juta mil jauhnya. Ji Tian Xing dan Dao Xing Yun masih bertarung, dengan cepat berpindah medan perang, meninggalkan langit dan bumi yang terfragmentasi di sepanjang jalan. Kedua pria itu bertarung sampai sekarang, masih dalam situasi imbang, kedua belah pihak tidak terluka. Namun, Dao Xing Yun penuh percaya diri, dan perlu melakukannya menyerang lebih jauh kepercayaan diri Ji Tian Xing. Dia mencibir dan mencibir, sebagai dewa pedang, saya bahkan tidak bisa memegang pedang, dan saya terlempar. Dewa pedang, kamu tidak pantas menerima nama ini. Anda dapat mengubah nama atau memutuskan sendiri. Ji Tian Xing merasakan bahwa pedang penguburan itu mendekat dengan cepat. Dia berkata sambil tersenyum, tingkat tertinggi dari Kendo adalah tidak ada pedang di tangan, dan dunia adalah pedang. Anda tidak harus menggunakan pedang untuk membunuh Anda. Terlebih lagi, pedangku telah kembali. Terlebih lagi, pedangku telah menyerang lebih jauh kepercayaan diri.